Namun penekanan saya agar yang bersifat pelanggaran-pelanggaran berat Pelanggaran berat maksudnya yang berpotensi untuk mengganggu keselamatan dirinya sendiri dan masyarakat Nah untuk hal-hal yang sifatnya pelanggaran itu kita akan ingatkan tegur Kenapa tegur? Saya yakin, saya seribu persen yakin bahwa masyarakat Jogja itu tegur aja pasti akan sudah menetipkan dirinya Tapi kalau bicara keselamatan, robos lampu merah, lewatin jalur orang lalu tidak pakai helm Ini apa? Ini membahayakan Tidak boleh ada yang celaka hanya karena ketidakkelalaian orang Sementara mereka mungkin kalau dia pelajar, dia calon orang-orang hebat, orang besar Atau mungkin dia bapak dari sebuah keluarga yang gara-gara kelalaian harus mengalami kecelakaan Jadi saya menghimbau pada masyarakat Yogyakarta Baik itu yang asli Yogyakarta, yang datang berkunjung ke Yogyakarta Patuhi peraturan lalu lintas, pastikan keselamatan dan etika berlalu lintas itu menjadi hal yang kita utama Saat ini saya bersama dengan Kapolda Daerah Stimba Yogyakarta Ini Pak Suwondo ya Pak ya? Ya Pak Suwondo, halo Harapannya Pak nih Pak ketika pertama kali datang di Jogja itu Pak? Ya kita akan melayani masyarakat Jogja supaya Jogja lebih sejahtera dan aman Ya Jogja aman, gemergah Gemergah, Jogja gemergah Luar biasa Pak ya, ini saya bersama dengan Kapolda Baru Daerah Stimba Yogyakarta Ini saya ada di Kopi Gajah bersama dengan Kapolda Daerah Stimba Yogyakarta Sedang ditanya oleh teman-teman media Yang terkait dengan aturan baru ya dalam penilangan Tidak akan menggunakan silang manual Namun ribu untuk masyarakat Jogja-Yogyakarta Untuk mentaati peraturan lalu lintas Demi keselamatan bersama Ini adalah Kapolda Baru Dan saat ini sedang diwawancara oleh teman-teman media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini adalah Kapolda Diy yang baru Selamat pagi, selamat pagi, saudara-saudara kita semuanya Dari media jurnalis yang ada di Diy Kemarin saya tanya Eh saya mau ketemu dong di hari kedua ya Saya mau ketemu dong sama teman-teman jurnalis Oh ya nanti gue kita ada acara Gitu di hari ini Oh yaudah Tapi dium-dium aja Tadi saya mau datangnya dium-dium aja Gerek gitu Datang kesini sama ngobrol teman-teman Jadi intinya gini saya perkenalkan Nama saya Suwondo Nenggolan Saya dulunya atau sebelumnya bekerja di Kak Konti Mas Terus saya juga banyak di resesor Saya dengan teman-teman media Itu biasa berkomunikasi Bahkan kadang saya usil Saya akan sangat usil Jadi nanti kalau siap-siap saya usilin Usilinnya begini Misalnya ini udah wartawan senior nih Di Bolda gitu Terus nanyanya gini Pak itu sudah ditahan Nanti saya boleh tanya Coba-coba Definisi penahanan apa Maksudnya Nah kalau baru di perjalanan Mas saya udah ditahan Ya enggak loh Ada proses penangkapan Ada ini Nah untuk wartawan-wartawan senior Itu biasanya saya suka goda-goda gitu lah Ini supaya Karena saya ditanya itu diem aja Kok-kok diem aja sih Pak Pertanyaannya saya bingung Pertanyaannya itu bingung untuk dijawabnya gitu Nah jadi nanti ada apa Istilah-istilah yang kita Samain Supaya nanti ada Nah saya senang kegiatan seperti ini Kegiatan ini tidak merubah Apa Apa namanya Ketajaman Fakta Yang tidak mengubah keprofesionalan Kita masing-masing Saya akan tetap sebagai seorang polisi Teman-teman akan menjadi seorang jurnalist Tapi hubungan ini itu karena kita kerja baru Nah ini dibangun untuk Bisa saling bersinergi Jadi misalnya Ada informasi Misalnya bilang gini Ini yang bisa jadi Jangan diberitakan dulu ya Yang ini Karena saya lagi nunggu Salah tersangka lainnya dalam perjalanan Nah ini Ini kita harus Harus saling membantu Karena kan Kita punya tujuan sama Jogja aman Gitu Kadang-kadang kita butuhin Atau misalnya gini Ini Minta tolong dong Ini Seperti misalnya nih Ini ngefeknya jadi gak bagus Kalau kemasyarakat Diberitakan terlalu ini Nah ini kita diskusi Itu aja Yang lainnya kita profesional Harus profesional dalam bidang Jadi gak Tidak mempengaruhi dalam keprofesionalan Kita masing-masing dalam bekerja Harus tetap tajam Harus tetap profesional Harus Tapi landasannya sama Kita menjaga Jogja ini Aman Karena kalau enggak Teman-teman kita tahu Bahwa Jogja ini hidup Atau sumbernya adalah Dari pendidikan Pelajar Wisata Budaya Jadi Ini harus di maintain Untuk bisa Berlangsungan Juga sumber-sumber Alam lainnya Berikutnya Janganlah Mampet Komunikasi